Yeremia pasal 40 ayat 1-16 Yeremia tinggal pada Gedalia Firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebu Zaradan kepala pasukan pengawal yang telah menyuruh untuk mengambilnya terbelenggu pada tangannya di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya Tuhan Allahmu telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini dan ia telah melaksanakannya Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya sehingga terjadilah hal ini kepada kamu Maka sekarang lihatlah aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel Marilah aku akan memperhatikan engkau Tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel Janganlah pergi Lihat seluruh negeri ini terbuka untuk engkau Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat Atau kemana saja engkau pandang benar Pergilah ke situ Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah Kemudian melepas dia pergi Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispah Dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu Masa Gedalia menjadi gubernur dan pembunuhannya Ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas negeri itu dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak Yaitu dari orang-orang lemah di negeri itu yang tidak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel Maka pergilah mereka kepada Gedalia di Mispah Mereka ialah Ismail bin Netanya Yohanan bin Kareah Seraya bin Tanhumet Anak-anak Efai Orang Netofa itu Dan Yerzanya Anak seorang Maaka Bersama dengan anak buahnya Lalu bersumpahlah Gedalia bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka Janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel Maka keadaanmu akan menjadi baik Dan aku sendiri aku menetap di Mispah untuk bertindak sebagai wakil di depan orang-orang Kasdim yang akan datang kepada kita Tetapi kamu ini kumpulkanlah saja hasil anggur buah-buahan dan minyak Kemudian simpanlah sebagai persediaan dan tinggallah di kota-kota di mana kamu hendak menetap Juga ketika semua orang Yehuda yang ada di Moab di antara Bani Amon di Edom dan di negeri-negeri lain mendengar bahwa Raja Babel telah membiarkan tinggal sisa rakyat di Yehuda dan mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas mereka Maka kembalilah semua orang Yehuda dari segala tempat kemana mereka telah berserak-serak dan masuk ke tanah Yehuda kepada Gedalia di Mispah Mereka mengumpulkan hasil anggur dan buah-buahan amat sangat banyaknya Pada suatu kali Yohanan bin Karea dan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Gedalia di Mispah dan mereka berkata kepadanya Taukah engkau bahwa Ba'alis Raja Bani Amon telah menyuruh Ismail bin Netanya membunuh engkau tetapi Gedalia bin Ahikam tidak percaya kepada mereka kemudian kemudian Yohanan bin Karea terkata dengan diam-diam kepada Gedalia di Mispah Baiklah aku pergi membunuh Ismail bin Netanya itu dengan tidak diketahui siapapun juga Mengapa engkau harus dibunuhnya sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi dan sisa Yehuda itu bin Asad tetapi Gedalia bin Ahikam menjawab Yohanan bin Karea Janganlah lakukan itu sebab yang kau katakan tentang Ismail itu adalah bohong yang terima kasih Terima kasih.